Intro Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan membantah aparat keamanan kecolongan dalam tragedi ledakan di kawasan Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat Menurut Luhut, ancaman teror sudah diperoleh namun belum diketahui kapan aksi teror tersebut akan terjadi Dalam jumpa persa di kantor kepresidenan, usai menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi membahas situasi keamanan pasca ledakan di kawasan Sarinah Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan tidak benar jika aparat keamanan kecolongan dalam aksi tersebut Luhut menjelaskan bahwa aparat keamanan telah memperoleh informasi dari pihak intelijen bahwa ada semacam orkestra di Asia Tenggara dari kelompok radikal Bahkan Luhut mengklaim aparat keamanan sudah mewaspadai ancaman ini sejak bulan Desember 2015 Namun menurut Luhut yang tidak bisa menjadi jaminan adalah kapan tepatnya aksi teror itu terjadi Tetapi satu hal yang saya garis bawahi, satu hal yang tidak bisa kita jamin adalah kita tidak tahu kapan, di mana itu dilakukan Itu saya kira intelijen manapun di dunia juga kita melihat di Amerika, di Inggris, di Paris kemarin kemarin baru-baru lagi di Turki, itu juga tidak bisa Tapi saya ingin katakan jangan ada istilah kami kecolongan Tidak, kami sudah mewaspadai dan Presiden sangat paham dari waktu ke waktu kami lapori ada perkembangan itu Jadi kerjasama antara polisi, bin, dengan teni sangat baik Luhut memastikan bahwa keamanan daerah terkendali dengan baik pasca ledakan di Jakarta terjadi Untuk bom sendiri menurut pengalaman Luhut berjenis low explosive Namun dirinya belum melakukan penyelidikan lebih lanjut Selain itu ia juga mengatakan situasi perekonomian tidak berpengaruh dengan aksi teror yang terjadi di kawasan Sarinah Dari Jakarta Wayan Agus melaporkan